Ini ada pantauan dari Bungo nih, setelah dikabarkan tenggelam terbawa arus sungai Batang Tebo, Nenek Hamina akhirnya ditemukan selamat di pinggiran sungai sejauh 10 km dari lokasi kejadian. Alhamdulillah nih lor, ditemukan dalam keadaan selamat. Gimana informasinya? Kita tengok di pantauan Bang Jek. Nenek Hamina, 75 tahun, sempat digabarkan tenggelam terbawa arus sungai Batang Tebo, Desa Pahu Agung, Kabupaten Bungo, saat tengah mencuci sayuran pada Rabu 7 September 2022. Saat operasi hari ketiga, tim Basarnas Jambi menemukan Hamina dalam keadaan selamat di pinggiran sungai sejauh 10 km dari lokasi kejadian. Pada Jumat 9 September 2022, sekira pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Saat ditemukan korban dalam kondisi lemas, sehingga langsung dilarikan ke puskesmas Limbur. Korban atas nama Halimah umur 76 tahun telah ditemukan dalam keadaan selamat di sekitar sungai Hulu Batang Tebo. Korban kemudian dievakuasi ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut, kemudian dibawa ke rumah keluarga. Unsur yang terlibat itu ada Basarnas, TNI Polri, BPBD, Damkar, dan warga sekitar. Dalam operasi ini, tim Sargabungan, Basarnas, TNI, dan Polri menggunakan dua metode. Pertama, metode penyisiran sungai menggunakan perahu rafting. Dan metode kedua, tim melakukan pencarian di tepi sungai melalui jalur darat. Tima Sanjaya, Cik TV, Pelaporka. Terima Sanjaya, Cik TV, Pelaporka.